Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Di-admit Pak. Oke, saya kelihatannya sering dapet tugas doa. Ya. Mari Saudara-saudara sekalian kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih ya Tuhan. Menemukan kepadamu pada malam hari ini. Kami ucap syukur untuk pertolongan, perlindungan Tuhan atas kesehatan kami semua. Hingga malam hari ini Tuhan kami semua boleh dalam keadaan baik, sehat, segar. Dan kami bersama-sama akan mengikuti talk show melalui Zoom Tuhan. Berkati kami semua, siapkan hati kami, dan kami berdoa secara khusus untuk Bapak Alek yang akan menjadi pembicara. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, marifat kepadanya. Sehingga apa yang disampaikannya Tuhan biarlah hal yang bergunan untuk kehidupan kami semua. Secara khusus kami sebagai para pengusaha Tuhan, kami memerlukan terobosan, kami memerlukan hikmat Tuhan di dalam usaha kami semua. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mengikutinya. Lengkapi kami, engkau bergati kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Penembus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tempat saya langsung serahkan kepada Pak Edo sebagai moderator. Silahkan Pak Edo. Ya, selamat malam semua teman-teman. Bapak-bapak, ada ibunya enggak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu ya? Bisa gabung lagi dengan talk show malam ini, dengan narasumber kita, Pak Alek Surabaya. Pak Alek, selamat malam. Selamat malam, Pak Edo. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Terima kasih banyak bisa melayani di kami FGB Regional Jogja ini. Sudah beberapa kali ya. Semoga tetap setia melayani, Pak Alek. Terima kasih banyak waktu ini. Kali ini, Bapak-bapak, materi akan disampaikan lewat PowerPoint ya oleh Pak Alek. Setelah itu, seperti biasa, nanti pada akhir kita bisa tanya jawab. seperti itu. Mungkin karena sudah kenal ya, saya enggak usah kenalan lagi, sudah berapa kali kita undang Pak Alek atau langsung bisa mulai temanya Bonsbeck ya, Bapak-Bapak. Bonsbeck artinya, kalau menurut saya itu mantul. Nah, nanti selebihnya, atau mendal ya, bahasa Jermannya ini. Selebihnya mungkin Pak Alek yang bisa jelasin nanti. Mari Pak Alek, terima kasih. Bilakan waktunya. Oke. Terima kasih, Pak Ibu. Shalom, Bapak-Ibu semua. Selamat malam. Tenang pada malam hari ini saya boleh berkumpul kembali bersama Bapak-Ibu, di mana sudah satu bulan yang lalu saya juga diperkenankan untuk boleh sharing di FGB MFI suatu kegerakan, suatu kelas yang luar biasa yang berasal dari Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, pada malam hari ini saya akan men-sharingkan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya di masa pandemi ini. Saya akan sharing screen saya. Sudah tampil Bapak-Ibu ya? Sudah, Pak Alek. Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke dalam tema pada malam hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak-Ibu sekalian. Pada saat di pandemi saat ini, kira-kira kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang-orang yang dititipi oleh Tuhan perusahaan untuk boleh kita kelola, kira-kira dampak pandemi pada perusahaan ini apa? Karena kebetulan dari sisi polling ada sedikit kendala teknis, nggak apa-apa. Saya ingin tanya langsung kepada Bapak-Ibu sekalian. Tadi saya melihat juga di sini ada Pak Bagus, ada Pak Johan, ada Pak Kuang-Kuang, ada Pak Gudi, dan teman-teman semua yang lain. Saya ingin tanya yang pertama kepada Edo dululah. Edo pada saat pandemi saat ini, mulai dari bulan Maret sampai April, Mei, sampai sekarang, kira-kira dampak pandemi ini kira-kira gimana? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit gitu, Edo? Ya, Pak Alek. Jujur, kerjaan saya harusnya jual barang rumah tangga ya, harusnya kan teorinya tetap dipakai dan itu rutin ya, mungkin ada yang rusak, mesti ganti baru biasanya. Nah, saya kan jualan aluminium itu, rak-rak, jemuran, nah itu kan nggak mungkin orang butuh jemur. Tapi memang benar, ini setelah pandemi ini, mungkin ya orang takut keluar ya, online juga kesusahan, barang saya kan barang besar dimensinya. Jadi, saya kalau polling, ini sayang nggak bisa mencet ini. Jadi, saya pele di omset turun ini. Keuangan sedikit, kalau merugian nggak, tapi turun. Turun. Oke. Thank you atas keterbukaannya, thank you atas kejujurannya, Edo. Saya juga minta tolong, kira-kira Pak Johan mungkin bisa sedikit sharing, Pak Johan. Karena kita percaya keterbukaan awal pemulihan. Mungkin Pak Johan bisa bantu, gimana Pak Johan? Terima kasih Pak Alek. Kalau saya pribadi, saya ini kan tidak berdagang secara online, saya berdagang secara konvensional ya. Tapi, dan ya seperti Pak Edo itu, omset memang nurun Pak. Keuangan artinya merugikan. Ya, artinya apa ya? Merugisi nggak. Omsetnya, katakanlah ini Pak ya, ngedrop Pak. Kalau saya. Tapi kalau saya ingin sharing juga, menambahkan saat ini, saya langsung menambahkan sharing, ini untuk kalau anak saya, yang biasa main online, mereka di bidang online digital, itu malah omsetnya naik. Luar biasa. Ini berapa kali lipat justru itu. Saya juga bingung, wah ini kayaknya ini semuanya, kedepannya harus online semua ini Pak. Oke, oke, oke. Mantap. Terima kasih atas sharingnya Pak Johan. Sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama mau belajar, di sini kita sama-sama mau terbuka, kita sama-sama mau jujur, dengan kondisi keadaan perusahaan kita sekarang, pekerjaan kita sekarang, ekonomi kita sekarang, supaya apa yang Tuhan inginkan untuk kita belajar, kita bisa dapat hikmat yang Tuhan betul-betul pada malam hari ini mau curahkan atas setiap kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau lanjut ke polling kedua. Tadi kita sudah di saat ini, saat pandemi, kira-kira omset seperti apa, profit gimana. Di polling kedua, saya ingin tahu, Bapak Ibu, saya ingin belajar dari Bapak Ibu, kira-kira sebelum pandemi, sebelum tahun 2020, kira-kira perusahaan omset perusahaan, saya ingin bisa sedikit sharing gitu, Pak Budi. Sebelum pandemi, omset bagus sekali. Jadi saya yang buka hotel dan restoran. sedikit tiga bulan Maret, tapi Mei itu minus pulang. Ya, 30 juta selama tiga bulan. Mulai Juni-Juli, dua usaha masih nol, minus satu usaha, plus satu usaha ini bisa nutup yang dua untuk biaya operasional. Jadi menurunnya, jadi pandemi ini membuat omset turun sekali. Dulu bagus, dulu bagus. Terima kasih. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Budi Andreas. Oke, mungkin bisa tolong dibantu sharing, Pak, ada Pak Kuang-Kuang ya. Mungkin bisa dibantu sharing, Pak Kuang-Kuang, gimana? Sebelum pandemi gimana? Pak Kuang-Kuang. Dan pada saat pandemi gimana? Sebelum pandemi sih memang mobil sudah agak menurun ya, Pak ya. Mulai tahun berapa gitu? Jual beli mobil bekas, Pak. Oke. Itu ya, memang 2018 itu memang tadi sudah saya isi juga, memang sudah turun ya. 2019 itu juga turun, tapi ya kita sebagai anak Tuhan masih tetap lah ya, tetap diberi, tetap diberilah berkat itu tetap ada. Tapi omset memang turun, Pak. Terus 2020 ini setelah Februari itu hilang ya omsetnya ya. Oke, oke, oke. Sampai kemarin ini setelah lebaran baru mulai ada pergerakan sedikit lah. Sedikit aja lah. Itu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Pak Kuang-Kuang atas sharingnya. Bapak-Ibu, pada saat kita mendengarkan sharing dari teman-teman kita semua, ada satu kesamaan, Bapak-Ibu. Majority, pada umumnya, setiap kita pada saat pandemi, rata-rata omset perusahaan turun, Bapak-Ibu. Kalau omset perusahaan rata-rata turun, pasti yang namanya profit. Itu pasti semua turun. Bahkan ada tadi juga Pak Buden Andrea sharing, bahkan sampai merugi, Bapak-Ibu. Dan tadi juga ada Pak Kuang-Kuang yang juga sudah sangat terbuka, juga menceritakan, bahkan sebelum pandemi pun, mulai dari tahun 2018, sudah terasa turun. tahun 2018 turun, apalagi pada saat pandemi. Bapak-Ibu, karena itu, pada malam hari ini, saya membawakan tema bounce back. Bounce back ini sebenarnya apa sih? Bounce back ini adalah ibaratnya, kalau grafik, grafik laporan keuangan, omset kita turun, profit kita turun, bahkan merugi. Tapi pada malam hari ini, kita mau belajar, Bapak-Ibu. Kita mau belajar. Apa sih yang Tuhan mau melalui peristiwa pandemi ini? Padahal kita tahu bahwa Roma 28, di situ Tuhan berfirman bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita juga percaya, Bapak-Ibu, bahwa pandemi saat ini pun, Tuhan juga sedang bekerja di dalam setiap kita, di dalam perusahaan kita, di dalam ekonomi dan keuangan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, dan yang kedua, kita mau belajar. Apa sih yang harus kita lakukan supaya keadaan kita, keuangan kita, omset dan profit kita bahkan bisa melonjak tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang kemarin-kemarin. Pada malam hari ini, ada dua materi ini yang kita mau belajar, Bapak-Ibu. Materi yang pertama, kita mau belajar, kenapa sih pesan Tuhan? Dan pada malam hari ini, belajar pesan Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini, kita mau belajar dari Kitab Kejadian, Bapak 41, ayat 1 sampai dengan 57. Bapak-Ibu, Kitab Kejadian, Bapak 41 sampai dengan 57, di situ bercerita, bahwa pada waktu itu, Raja Firaun, Raja Mesir, mendapatkan sebuah mimpi, Bapak-Ibu. Pada waktu itu, Raja Firaun bermimpi bahwa dia melihat ada tujuh ekor lembu gemuk, yang di mana tujuh ekor lembu gemuk tersebut sedang minum air di sungai. Tapi kemudian, ada muncul tujuh ekor lembu yang sangat amat kurus, dan sangat amat jelek rupanya. Dan setelah itu, tujuh lembu kurus tersebut memakan, tujuh lembu gemuk-gemuk itu tadi, dan setelah memakannya, tujuh lembu kurus tersebut tidak menjadi gemuk, tidak berubah bentuk, tetap kurus, dan tetap jelek. Dan pada waktu Raja Firaun melihat mimpi ini di dalam tidurnya, Raja Firaun mencari orang di seluruh Mesir, siapa yang dapat menafsirkan mimpinya. Dan tidak ada satupun yang bisa, sampai akhirnya Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi dari Raja Firaun ini. Bapak-Ibu, setelah itu Yusuf datang, dan Yusuf meminta hikmat daripada Tuhan, Yusuf menjawab kepada Raja Firaun apa pesan Tuhan melalui mimpi tersebut. Di sini kita baca di kitab Kejadian, bab 41, ayat 28-30, Bapak-Ibu. Bahwa di sini, Allah telah memperlihatkan kepada Tuhanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf bercerita kepada Raja Firaun bahwa akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, setelah itu akan datang tujuh tahun kelaparan. Dan pada saat datang tujuh tahun kelaparan tersebut, semua tujuh tahun kelimpahan tersebut akan dilupakan. Kenapa? Karena tujuh tahun kelaparan tersebut sangat parah sampai menguruskeringkan seluruh negeri Mesir. Bapak-Ibu, di sini kondisi kita saat ini kalau kita baca koran, kita lihat berita. Indonesia sudah resmi memasuki resesi ekonomi. Bahkan bukan hanya Indonesia, Bapak-Ibu. Singapur keuangan kemudian Amerika. Kalau kita baca, bahkan CNN mengatakan bahwa dua kuartal keuangan negara ini sudah memasuki masa resesi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, setelah itu yang terpenting adalah apa sih yang harus dilakukan oleh Raja Firaun agar dapat menghindari tujuh tahun kelaparan ini. Di sini kita akan baca dari Kitab Kejadian Bapak 41 ayat 34 sampai dengan 35. Di sini Yusuf memberitahukan kepada Raja Firaun apa yang harus dilakukan. Baiklah juga Tuhanku Firaun berbuat begini, yakni menemakan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil Tanah Mesir. Memungut berapa Bapak-Ibu? Seperlima dari Tanah Mesir selama tujuh tahun kelimpahan. Dan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuat Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Bapak-Ibu di sini kita mau catat, kita mau garis bawahi bahwa Yusuf memberitahu kepada Raja Firaun selama masa tujuh tahun kelimpahan di awal harus memutu sepertima dari hasil Tanah Mesir. mengumpulkan segala bahan makanan di dalam tujuh tahun kelimpahan tersebut. Dan kemudian demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri Mesir ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di Tanah Mesir supaya negeri Mesir ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak-Ibu kalau kita baca di Alkitab ada tujuh tahun kelimpahan ada tujuh tahun kelaparan. Sebetulnya kalau kita melihat berdasarkan data Bapak-Ibu kita juga bisa melihat adanya pola Bapak-Ibu adanya pola bahwa kondisi yang kita alami saat ini di hari-hari ini kita baca berita bahwa Indonesia memasuki krisis ekonomi dan lain-lain. Sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa di tahun-tahun kemarin juga pernah terjadi krisis Bapak-Ibu. Memang krisisnya beda tapi sama-sama krisis ekonomi dan kalau kita melihat berdasarkan data bahkan bisa dipolakan itu 10 tahunan Bapak-Ibu. Di sini saya ambil dari detik.com dari kompas bahwa pertama krisis ekonomi di tahun 97 di tahun 98 dan kemudian di tahun 2008 pun juga terjadi krisis ekonomi lagi Bapak-Ibu. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa tahun 97 98 kemudian di tahun 2008 terjadi krisis. Bapak-Ibu tadi saya sempat tanya kira-kira sebelum pandemi bisnis gimana? Ekonomi seperti apa? Keuangan perusahaan seperti apa? Ada juga rekan kita teman kita yang men-sharingkan sebelum pandemi di tahun 2018 tahun 2019 pun ekonomi ini sudah terasa. Terasa apa? Terasa ada penurunan ada beberapa department store yang ditutup. Ada begitu banyak karyawan yang di PHK. Kita baca di koran di tahun 2018 tahun 2019 kemarin kita baca ada begitu banyak bank yang menutup kantor cabangnya. Kenapa? Karena ada revolusi industri 4.0 pada saat itu teknologi pergeseran sehingga ada begitu banyak yang bisa dilakukan hanya lewat handphone buka rekening tinggal lewat handphone transfer rekening transfer duit semuanya tinggal lewat aplikasi nggak perlu datang ke bank lagi. dan ada begitu banyak perusahaan-perusahaan ditutup begitu banyak karyawan-karyawan di PHK. Tapi kita mau belajar dari kitab kejadian tadi. Kita mau belajar dari Yusuf dan Firaun apa yang Tuhan pengen kita belajar Bapak-Ibu. Tuhan pengen agar kita melakukan yang namanya financial ini. Tadi kitab kejadian 41 ayat 28 sampai 30 disitu juga kita membaca Bapak-Ibu. Tuhan mengajarkan bahwa pada masa-masa tahun kelimpahan kita harus memungut seperlima. Seperlima Bapak-Ibu. Dan kalau kita melihat seperlima itu sebetulnya berapa persen Bapak-Ibu? Seperlima adalah 20%. Dan kalau kita belajar financial planning, kita belajar financial literacy, disini ada metode yang dinamakan 50, 30, dan 20, Bapak-Ibu. Yang artinya apa? Yang artinya di dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan ke kita itu ada yang namanya budgeting, Bapak-Ibu. Ada yang namanya dianggarkan. Dianggarkannya berapa? Dibajetkan berapa? Dari pendapatan perusahaan, berapa yang harus dianggarkan? Dari pribadi, dari keuangan keluarga, dari keuangan pribadi kita, berapa yang harus dianggarkan? Di sini, di metode 50, 30, 20, di situ diajarkan bahwa pada saat kita menganggarkan 50% itu dianggarkan untuk kebutuhan utama kebutuhan pokok kita dan 30% itu dianggarkan untuk keinginan kita dan 20% itu dianggarkan untuk dana emergensi, untuk dana simpanan, dan juga untuk investasi. Ternyata sama, Bapak-Ibu. Apa yang diajarkan di Alkitab tadi, 1 per 5 atau 20% dengan dengan apa yang diajarkan dunia mengenai financial planning, budgeting, 20%, itu harus betul-betul kita anggarkan untuk emergency fund, untuk saving atau simpanan, untuk investasi, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, kalau nanti kita belajar dari kitab kejadian, kita coba mau belajar apakah betul-betul Alkitab mengajarkan untuk kita mengelola keuangan dan untuk kita menganggarkan. Kalau kita baca dari 28 sampai dengan 30, di situ dituliskan Bapak-Ibu. Siapakah diantara kamu yang kalau mau menderikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengecek dia sambil berkata orang itu mulai menderikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak-Ibu, kata-kata membuat anggaran biaya itu berbicara mengenai budgeting di dalam setiap apapun yang kita lakukan baik itu di dalam mengelola perusahaan, mengelola keuangan pribadi yang namanya budgeting itu wajib ada. Dan budgeting ini juga harus sesuai dengan goal. Goal perusahaan, kalau untuk pribadi goal kehidupan pribadi, keuangan keluarga berarti goalnya keluarga ini apa. setiap kita membuat anggaran biaya, membuat budgeting di dalam mengelola keuangan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, tadi kita sudah belajar bahwa di dalam 20% atau 1 per 5, kita belajar bahwa kita harus menganggarkan untuk yang namanya emergency fund. Bapak-Ibu, saya tidak akan tanya pertanyaan ini kepada Bapak-Ibu sekalian. Coba kita renungkan di dalam hati setiap kita. Coba kita introspeksi diri. Merasakan mengalami suffer penderitaan di dalam pandemi ini. Apakah setiap kita sudah mempersiapkan emergency fund? Apakah setiap kita pada masa-masa kelimpahan tahun-tahun di mana kita sudah mendulang banyak, apakah setiap kita sudah mengalokasikan, membajetkan emergency fund ini tadi? Dan kita tahu Alkitab pun juga sudah mengajarkan kepada setiap kita, Bapak-Ibu. Dijawab dalam hati masing-masing sebagai bahan introspeksi diri. Bahwa emergency fund itu sebetulnya apa sih? Kalau kita belajar emergency fund, emergency fund adalah sejumlah uang yang kita kumpulkan sehingga pada saat kondisi sangat urgent, kondisi yang tidak pernah kita planningkan, kondisi yang tidak pernah kita bayangkan terjadi sebagai salah satu contoh adalah pandemi ini. Kita sudah betul-betul well prepared, Bapak-Ibu. Kita sudah betul-betul siap walaupun kita tidak pernah membayangkan kondisi ini akan terjadi. Contohnya apa, Bapak-Ibu? Contohnya tiba-tiba mobil tiba-tiba rusak. Dan pada waktu itu coba dibayangkan kalau tidak ada dana emergency untuk membiayai pembetulan mobil tadi padahal habisnya sudah sampai puluhan juta. Dan di sini emergency fund kalau kita mau kumpulkan, kita mau budgetkan tiap bulan sekian persen, itu kita kumpulkan nilainya berapa banyak, nilainya berapa besar. Bapak-Ibu, cara menghitung untuk kita mengumpulkan emergency fund itu cara menghitungnya adalah kita harus menghitung kebutuhan pokok kita kalau di dalam keluarga itu berarti kita menghitung kebutuhan kita di dalam keluarga yang pasti keluar setiap bulan itu pengeluaran apa saja pasti keluar setiap bulan kemudian kita kalikan sampai enam bulan Bapak-Ibu. Sehingga kalau sampai terjadi kondisi-kondisi seperti pandemi ini kita masih tetap bisa survive kebutuhan pokok semua kita terpenuhi dengan baik anak istri kita tidak ada yang terlantar seperti halnya di dalam kitab kejadian tadi Piraun Yusuf Mesir karena sudah mengumpulkan walaupun terjadi tujuh tahun kelaparan tujuh tahun kekeringan tetap mereka sudah mengumpulkan dan mereka tidak merasakan Bapak-Ibu kalau kita melihat kondisi pandemi dimulai bulan apa Bapak-Ibu Maret April Mei Juni Juli Agustus sampai sekarang sudah berapa bulan Bapak-Ibu tanpa terasa sudah enam bulan kita merasakan pandemi ini Bapak-Ibu dan di sini pada saat kita mengumpulkan dana dari bulan dan dana untuk emergency fund ini kita bisa simpen dimana kita harus taruh dimana Bapak-Ibu kita bisa simpen dana emergency fund ini di produk-produk yang bersifat liquid atau untuk dicairkan sebagai salah satu contohnya suku atau bon atau surat utang negara yang dimana tingkat keamanannya tinggi kenapa model kayak surat utang negara itu dijamin oleh negara negara yang mengeluarkan dan kemarin Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan pun juga mengumumkan bahwa Indonesia mengeluarkan surat utang negara dapatnya sekian prosen kenapa karena negara butuh utangan negara butuh dana pinjaman dan bagi rakyat yang masih ada punya itu bisa beli dan dijamin setiap bulan dapatnya sekian persen ini aman Bapak Ibu dan mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu jadi emergency fund ini butuh siapa saja Bapak Ibu kita harus punya wajib untuk keluarga dan juga untuk bisnis Bapak Ibu jadi di keluarga juga harus ada emergency fund di bisnis pun juga harus ada emergency fund kita harus bisa hitung pengeluaran wajib perusahaan wajib bayar gaji karyawan berapa besar setiap bulan bayar kontrakan bayar cicilan ke bank pinjeman bayar pajak bayar ini bayar itu nilainya berapa besar dikalikan setiap bulan dikalikan enam bulan itu adalah dana yang wajib untuk kita kumpulkan untuk kita siap menghadapi kondisi-kondisi yang tidak pernah kita bayangkan seperti pandemi ini Bapak Ibu pertanyaannya kalau kita tadi belajar mengenai yang namanya budgeting mengenai anggaran biaya kita belajar mengenai harusnya tarik mundur lagi Bapak Ibu kita supaya kita mengenarkan 20% dari keuangan yang harus punya terlebih harus kita miliki terlebih dahulu itu apa sebagai pengelola dari bisnis yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai pengelola dari keluarga dari pribadi yang Tuhan sudah percayakan ke kita apakah selama ini kita sudah memiliki pencatatan keuangan pribadi dengan baik dengan teratur apakah selama ini untuk kebutuhan pribadi untuk kebutuhan keluarga kita kita sudah mencatat selama ini pemasukan berapa pengeluaran berapa berapa yang disaving dipakai untuk investasi berapa masukkan ke emergency fund berapa yang ini berapa yang itu apakah selama ini kita sudah mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan rapi dengan teratur coba kita jawab di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu dan kalau tadi di persoal di keluarga kita di FGB Full Gospel Businessman Fellowship sebagai pengusaha sebagai profesional yang Tuhan percayakan ini perusahaan aku percayakan untuk kamu kelola apakah pengelolaan keuangan juga sudah rapi teratur setiap bulan keluar profit and loss statement jurnal buku besar neraca Bapak Ibu bagaimana cara kita membajetkan bagaimana cara kita bisa menganggarkan sekian persen untuk ini sekian persen untuk itu kalau pencatatan keuangan di dalam perusahaan yang Tuhan titipkan ke kita belum rapi belum teratur dan belum valid Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu ini bukan perusahaan kita ini bukan usaha kita ini semua hanyalah titipan dari Tuhan untuk kita kelola Bapak Ibu kita hanya pengelola pertanyaannya apakah kita sudah mengelola dengan baik dan benar Bapak Ibu saya punya satu ilustrasi Bapak Ibu ini adalah kokpit sebuah pesawat kita di sini adalah seorang pilot yang Tuhan percayakan untuk mengendarai pesawat yang Tuhan titipkan kepada setiap kita pesawat ini adalah perusahaan yang Tuhan titipkan pertanyaannya apakah kita mempunyai dashboard apakah kita mempunyai detail-detail kondisi angka keadaan perusahaan yang Tuhan percayai untuk kita kelola Bapak Ibu sekarang coba bayangkan Bapak Ibu pada saat Tuhan sudah mempercayakan untuk mengelolakan perusahaan kepada kita pada saat kita naik pesawat tetapi kita tidak punya dashboard kita tidak punya cockpit kita tidak tahu arah mata angin kita enggak tahu kecepatan angin ini berapa besar kita enggak tahu tujuan GPS-nya enggak ada kita enggak bisa baca dashboard apakah kita bisa sebagai seorang pilot menerbangkan pesawat ini sampai ketujuan dengan selamat Bapak Ibu ya halo ya Pak Bosko enggak ini lancar di tempat saya ya Mas Ya lanjut Balik ya saya lanjut dulu ya Bapak Ibu pada saat kita mengelola perusahaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita yang namanya bahasa bisnis itu adalah angka Bapak Ibu angka harus ada angka harus valid dan dari angka-angka tersebut kita bisa analisa apakah keadaan perusahaan naik atau turun dari angka-angka tersebut kita harusan buat strategi ke depan perusahaan yang tentepkan ibaratnya pesawat kita mau bawa terbang tinggi bagai raja wali menembus semua awan kelabu dan mau jadikan kita lebih daripada pemenang Bapak Ibu semuanya itu memerlukan dashboard memerlukan cockpit memerlukan angka memerlukan laporan keuangan dan kita sebagai pengelola yang baik dan benar harus mampu membaca laporan keuangan tersebut harus mampu menganalisa laporan keuangan tersebut dan harus mampu dengan disiplin dan penuh komitmen menjalankan budgeting menjalankan anggaran seperti yang Tuhan sudah ajarkan di dalam Alkitab Bapak Ibu Bapak Ibu Peter F. Drucker pernah berkata you cannot manage what you don't measure yang artinya adalah kamu gak akan bisa mengelola kamu gak akan bisa ngatur apa yang tidak kamu ukur kalau kita gak mencatat angka kalau kita gak membuat laporan keuangan kalau hanya untuk keuangan pribadi saja kita gak pernah catat pengeluaran kita kita gak pernah catat pemasukan kita bagaimana caranya kita bisa mengelola dengan baik dan benar Bapak Ibu Peter F. Drucker disebut sebagai Bapak manajemen modern dunia dan dia juga pernah berkata you cannot manage what you don't measure if you want to improve something in your business start to measure it first artinya apa Bapak Ibu artinya adalah jika kita ingin mengimprove jika kita ingin meningkatkan jika kita ingin memajukan perusahaan yang Tuhan sudah titipkan jika kita ingin membawa pesawat ini terbang tinggi bagai Raja Wali mulailah dengan mengukur terlebih terlebih dahulu yang diukur apa angka Bapak Ibu harus dicatat dulu dianalisa dulu segala sesuatu dimulai dari mencatat angka Bapak Ibu Bapak Ibu saya dan istri untuk mencatat keuangan pribadi sebetulnya ada begitu banyak aplikasi di handphone kita Bapak Ibu dan kita bisa install aplikasi apapun terserah saya hanya sharing aplikasi ini adalah aplikasi yang saya dan istri saya pakai untuk keuangan keluarga saya dan istri saya share account di sana istri saya mencatat pengeluarannya apa saja saya juga kalau beli ini keluar duit untuk itu saya inputkan ke dalam aplikasi ini Bapak Ibu dan kalau nanti ada pemasukan ada pendapatan di inputkan kemudian nanti ini buitnya dipakai untuk apa semuanya tercatat lengkap di dalam aplikasi Bapak Ibu kita sekarang semua punya handphone kita punya smartphone dan kita semua pegang setiap saat setiap hari aplikasi-aplikasi seperti ini ada banyak di dalam handphone kita kita tinggal cari searching install dan pakai Bapak Ibu ini adalah aplikasi yang bisa membantu kita untuk keuangan pribadi kalau untuk perusahaan seperti apa untuk perusahaan kita pun harus punya software accounting Bapak Ibu software accounting pun juga ada banyak ada begitu banyak merek begitu banyak perusahaan yang menyediakan software accounting tapi intinya yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah kita harus mencatat itu dulu Bapak Ibu setelah catat dan keluar laporan harus dianalisa Bapak Ibu wajib dibaca setiap bulan dianalisa kalau turun bulan depannya saya harus ngapain kalau sampai omset gini-gini terus keuangan merugi berdarah-darah terus ini dalam kurun waktu sekian bulan sudah tidak kuat kita harus sampai omset setiap bulan sekian ini semuanya ngomongnya angka Bapak Ibu tanpa angka kita tidak bisa buat strategi tanpa angka tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa naikkan omset perusahaan karena segala sesuatunya jadi tidak jelas keluarkan duit sesuka hati tak karepi tidak ada dasar untuk dipakai kita mengambil keputusan dan Bapak Ibu di dalam bisnis keuangan hanya salah satu aspek di dalam kehidupan pribadi di dalam kehidupan keluarga keuangan hanya salah satu aspek Bapak Ibu dan kalau kita coba introspeksi ke diri kita masing-masing di dalam Tuhan percayakan kepada setiap kita rejeki yang masih belum besar-besar banget ibaratnya rejeki masih sekecil ini apakah kita sudah kelola dengan setia dengan benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan perusahaan pada saat Tuhan percayakan perusahaannya belum multinasional perusahaannya belum sekelas international company perusahaannya masih sekelasnya lokal apakah kita sudah jalankan dan kelola dengan taat dan setia Bapak-Ibu Lukas Bapak-Ibu 16 ayat 10 pernah berkata bahwa barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil ia setia juga di dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar dengan arti kata Bapak-Ibu di dalam kondisi pandemi saat ini ada begitu banyak orang yang berdoa kepada Tuhan Tuhan berkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan anugerai aku ya Tuhan berkat rahmat dan rejeki yang berasal daripadamu ya Tuhan perluas daerahku ya Tuhan seperti yabes engkau berkati berlimpah-limpah berkati aku pula ya Tuhan Bapak-Ibu kalau kita yang saat ini baru dipercaya yang kecil ini saja kita masih belum setia bagaimana Tuhan bisa kabulkan doa kita dan anugerai kita perkara yang lebih besar tanggung jawab yang lebih besar bagaimana Tuhan bisa anugerai setiap kita berkat rahmat dan rejeki yang lebih besar Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang namanya setia di dalam perkara kecil mulai dari perihal keuangan kita berarti setia mau mencatat setiap pemasukan setiap pengeluaran semuanya dibajetingkan dianggarkan dengan baik rapi teratur sewaktu-waktu Tuhan minta pertanggung jawaban kepada setiap kita kita bisa pertanggung jawaban ke Tuhan Bapak-Ibu Bapak-Ibu coba pada malam hari ini kita mau introspeksi diri kejadian ini pandemi ini Tuhan izinkan terjadi kepada setiap kita apa sih sebetulnya message dari Tuhan apa sih sebetulnya pesan yang Tuhan ingin supaya kita belajar apakah kita selama ini sudah taat dan setia kepadanya apakah selama ini kita sudah benar di hadapan Tuhan di dalam mengelola perusahaan keuangan pribadi keuangan perusahaan Bapak-Ibu mungkin saat ini kita bertanya Pak Alek bagaimana caranya saya bisa mengelola kalau duit yang untuk dikelola saat pandemi ini sudah enggak ada Bagaimana saya bisa mengelola bagaimana saya bisa menganggarkan bagaimana saya bisa membudgetkan untuk emergency fund untuk investasi untuk saving kalau untuk kehidupan saya sehari-hari aja sudah berat sekali Pak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok itu saja sudah kali lubang tutup lubang Bapak-Ibu pada malam hari ini kita mau kembali ke basic Bapak-Ibu di dalam tahapan usaha di dalam tahapan bisnis itu ada yang namanya tahapan survival atau tahapan perjuangan dan juga tahapan pengembangan dan juga tahapan multiplikasi buka cabang di sana-sini Bapak-Ibu di tahapan di tahapan survival kita hanya fokus ketiga hal Bapak-Ibu keuangan pemasaran dan juga operasional dengan arti kata apa dengan arti kata pada saat ini pada saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini saya menyarankan kepada Bapak-Ibu semua untuk kita masuk ke dalam survival mood ke dalam tahapan perjuangan Bapak-Ibu kenapa karena saat ini adalah situasi kondisi yang serba tidak menentu Bapak-Ibu kita masih belum tahu kapan pandemi ini berakhir kita masih belum tahu krisis ini kapan akan selesai dan kalau kita baca di negara-negara tertentu Filipin sudah melakukan lockdown lagi karena terjadi gelombang kedua second wave yang dimana penderita COVID melonjak luar biasa kemudian di negara lain lagi walaupun terjadi krisis mereka terpaksa melakukan lockdown lagi dan itu bukan hanya satu dua Bapak-Ibu siapa yang tahu masa depan apakah besok ini akan dijadikan dilakukan lockdown atau tidak ataukah setelah ini pasti vaksin ditemukan vaksinnya sudah pasti benar apakah itu vaksin dari Rusia apakah itu vaksin dari Amerika atau dari Cina Bapak-Ibu masa depan tidak menentu kondisi ekonomi tidak pasti segala sesuatu masih tidak stabil kita mau back to basic Bapak-Ibu back to basic untuk apa untuk kembali menguatkan fondasi perusahaan kita dulu kita mau menguatkan fondasi keuangan kita pribadi dulu Bapak-Ibu dengan dengan arti kata kita mau masuk ke survival mood dari usaha yang Tuhan telah ditipkan kepada kita Bapak-Ibu survival mood itu bukan berarti kita menunggu kondisi keadaan baik bukan berarti kita santai kita nganggur kita tidak nggak ngapa-ngapain menunggu segala sesuatu baik menunggu segala sesuatu kembali seperti sedia kalah dengan nggak ngapa-ngapain sama sekali tidak Bapak-Ibu survival mood itu berarti artinya adalah kita fokus kepada hal yang mendasar yang harus kita kata perusahaan ini agar perusahaan ini yang penting adalah running dengan biaya seefisien mungkin dengan sales dan marketing pendapatan yang masuk semaksimal mungkin sehingga keuangan menjadi baik keuangan menjadi sehat Bapak-Ibu pada saat ini biasanya kita harus fokus di sales and marketing agar pemasukan cash flow profit naik terus dengan dengan arti kata apa dengan arti kata adalah budget yang dulunya ada training karyawan dana-dana budget ini sementara di hold dulu semuanya difokuskan untuk menambah omset dulu untuk membuat supaya roda ekonomi usaha ini jalan dulu fokus dan diusahakan agar operasional perusahaan sesimpel mungkin seefisien mungkin birokrasi dibuat sependek mungkin Bapak-Ibu tadi kita juga sudah dengar kesaksian dari teman kita bahwa anaknya yang melakukan pemasaran penjualan produk-produk secara online bahkan di masa ini naik berkali-kali lipat ganda Bapak-Ibu dan di bulan kemarin kita sudah belajar di bulan kemarin saya juga sudah sempat sharing ini juga BMFI juga dengan judul Digital Business Transformation Bapak-Ibu sebetulnya Digital Business Transformation itu bukan dilakukan hanya kondisi pandemi saja Bapak-Ibu mulai dari tahun 2018 2019 saat ini memang semuanya sudah bertransformasi ke era digital dengan arti kata apa dengan arti kata mulai dari teknik sales and marketing strateginya itu semuanya pun juga sudah ditransformasi ke arah digital operasional perusahaan yang selama ini membutuhkan banyak manpower mengeluarkan begitu banyak uang untuk SDM Bapak-Ibu saat ini transformasi ke digital dimana segala sesuatunya lebih diotomasi lebih di automate by system sehingga pengeluaran kita menjadi lebih efisien keuangan kita menjadi lebih sehat dan perusahaan bisa tetap ramin Bapak-Ibu Bapak-Ibu konklusi dari tema hari ini apa konklusi dari tema hari ini adalah kita harus terus mengimprove meningkatkan kecerdasan finansial kita kenapa karena kecerdasan finansial ini adalah basic fondasi Bapak-Ibu pada saat kita memohon kepada Tuhan Tuhan berkati aku Tuhan lepaskan aku dari jerat hutang Tuhan lepaskan aku dari ikatan hutang piutang ini Tuhan Bapak-Ibu kalau kita mau melejit kalau kita mau ibaratnya bola itu pada saat Tuhan lemparkan ke lantai Tuhan memang izinkan kita jatuh sampai ke titik terendah disitu Tuhan punya rencana dan masa depan yang sungguh indah Bapak-Ibu kalau kita bisa belajar kalau kita tahu apa yang Tuhan kendaki atas hidup kita kita harus membuat yang namanya laporan keuangan kita harus mencatat setiap pergerakan masuk keluarnya uang dan setelah semuanya dicatat yang dilakukan apa Bapak-Ibu dianalisa Bapak-Ibu dianalisa kira-kira supaya bulan depan lebih baik apa yang harus saya lakukan yang menyenangkan hati Tuhan supaya pekerjaan saya juga bisa berbuah lebat jadi berkat bagi banyak orang dan yang ketiga mulailah financial planning lakukan budgeting anggaran 50 30 20 dan milikilah emergency fund Bapak-Ibu sekali lagi milikilah emergency fund emergency fund yang baik adalah 6 bulan kita sudah melihat misalnya kita mengalami pandemi seperti saat ini mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus saat ini pun juga sudah 6 bulan dalam kondisi PSBB di beberapa kota sudah dibuka dan saat ini pun belum bisa dikatakan ekonomi sudah baik seperti setiakala kembali belum Bapak-Ibu tapi memiliki emergency fund sampai dengan 6 bulan itu sudah keuangan positif dan teknik cara kita mengelola perusahaan masuk ke survival mood masuk ke mode perjuangan dimana kita hanya fokus ke 3 hal fokus ke manajemen keuangan fokus ke profit fokus ke cash flow supaya lancar fokus ke sales and marketing agar ada dana masuk sehingga bisa kita kelola sehingga keuangan jadi positif profit jadi plus dan kita buat operasional perusahaan semuanya se-efisien mungkin birokrasi se-pendek mungkin sehingga segala sesuatunya menjadi lebih efisien bapak ibu kalau saya tanya kepada bapak ibu sekalian kira-kira pada saat kita diminta oleh Tuhan keluar dari zona nyaman kita kita diminta oleh Tuhan mencatat setiap pengeluaranmu mencatat setiap pemasukanmu yang sebelumnya kita gak pernah melakukan pada saat Tuhan minta agar kalau kita keluarkan duit itu berdasarkan budgeting itu berdasarkan anggaran gak bisa sak rp kita gak bisa sesuka hatinya kita itu duit-duitnya Tuhan bukan duitnya kita Tuhan percayakan Tuhan titipkan untuk kita kelola gak sembarangan kita bisa beli mau itu baju mau itu sepatu tas mobil setiap kita mau pakai kita harus minta hikmat dulu ke yang punya rejeki Tuhan boleh apa enggak sesuai dengan budget apa enggak Bapak Ibu melakukan semuanya itu rasanya gak enak Bapak Ibu melakukan apa yang Tuhan inginkan mencatat keuangan menganggarkan emergency fund gak Bapak Ibu sangat amat gak nyaman tetapi Tuhan juga berkata Bapak Ibu di kitab Matius ayat 38 disitu dituliskan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku Bapak Ibu firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi muridku ia harus menyangkal dirinya memikul salib hidupnya dan mengikuti aku setiap hari dan kalau kita gak mau memikul salib hidup kita kalau kita gak mau menyangkal diri kita kalau kita gak mau keluar dari zona nyaman kita kalau kita gak mau catat setiap pemasukan dan pengeluaran kita kalau kita gak mau budgeting dan menganggarkan kalau kita gak mau melakukan emergency fund seperti halnya yang dilakukan oleh Yusuf seperti yang dilakukan oleh Raja Firaun maka Tuhan pun juga gak akan percayakan pada kita rezeki yang lebih besar tanggung jawab yang lebih besar Bapak Ibu pada malam hari ini kita sudah belajar apa sih yang sebetulnya Tuhan ingin kepada setiap kita belajar melalui kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan Tuhan sudah kasih pesan yang begitu kuat bahwa sebelum kamu melakukan apa yang menjadi bagianmu mengelola dana uang rezeki yang aku percayakan kepadamu aku gak akan mempercayakan kepadamu rezeki yang lebih besar jadi kalau kita mau bounce back kita mau melenting kembali kalau kita setiap kita mau agar kita juga bisa terbang tinggi bagi Raja Wali dan menjadi lebih daripada pemenang kita harus pikul salib sangkal diri dan lakukan semua yang Tuhan mau itu aja Bapak Ibu hikmat yang Tuhan berikan kepada saya yang saya harus sampaikan dan sharingkan kepada setiap kita terima kasih banyak Pak Alek sharingnya silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin men-sharingkan mau kasih masukkan silahkan Bapak Ibu teman-teman boleh kalau mau ada yang ditanyakan supaya kita bunchback jangan sampai kita terjun dan masuk dalam tanah tidak bisa naik lagi itu bisa teman-teman sharingkan baik keuangan pribadi perusahaan atau mungkin rohani juga bisa saya kira mau diskusi sama Pak Alek juga bisa punya kapasitas untuk berbicara tentang bagaimana kita bunchback dalam haru rohani atau yang lain teman-teman ditanyakan bisa ya malam Pak Edo Pak Yunus silahkan mari malam Pak selamat malam Pak Yunus apa kabar lagi nih dua kali saya dengar ini talk show dari Pak Alek ini menarik rugi nih kalau gak ikut ya puji Tuhan terima kasih Pak Yunus Pak Alek tadi itu saya betul-betul tertarik dengan pertanyaan di awal Pak Alek tadi mengatakan kita di dunia bisnis itu ada berapa pilihan ada tiga pilihannya sebelum pandemi dan sesudah pandemi otomatis saya tuh milih yang ketiga Pak tadi kan Pak Alek tanya ke beberapa bapak-bapak itu pilihan ketiga itu gak ada omset dan merugi saya bukan cuma merugi aja minter loh Pak Alek kebetulan saya kan Tuhan percayakan kan di usaha kuliner kuliner kudek sama makanan Nas Jogja oleh-oleh Pak Alek menjadi pertanyaan saja Pak Alek mungkin Pak Alek bisa mengira-ngira atau bisa memberikan jawaban pandemi ini sampai kapan kira-kira ada yang bilang tahun depan itu mulai ke arah normal terus ada yang bilang setahun lagi ada yang bilang dua tahun lagi misalnya tadi Pak Alek katakan ada di beberapa luar negeri itu ada yang di lockdown lagi dan lain sebagainya otomatis ini kan menyeluruh Pak Alek bukan cuma di kuliner aja ya betul otomatis kan saya di kuliner kan ngandalkan orang wisatawan orang luar kebetulan kalau orang wisatawan gak ada orang luar gak ada otomatis ya itu betul-betul kena dampak saya min dari awal bulan pertama kedua ketiga kelima min terus Pak itu ke enam ini mulai ya puji Tuhan mulai Tuhan berikan berkat-berkatnya itu nah itu pertanyaan saya yang pertama pertanyaan yang kedua kalau memang seperti ini terus Pak Alek kebetulan saya khususnya di kuliner dan pusat oleh-oleh makanan Jogja ini mungkin Pak Alek bisa memberikan ini ya memberikan cara-cara atau kiat-kiatnya di samping saya meminit keuangan jatuh Pak Alek terus di samping saya juga berserah sama Tuhan atau saya juga mengurangi karyawan kebetulan di bulan pertama itu sampai sekarang itu karyawan itu gak mau pada pulang Pak Alek bukan saya nyuruh pulang mereka gak karena kan mereka mungkin alasannya di lockdown takut kena ini itu dan lain sebagainya bagaimana itu untuk mengatasinya mungkin ada kiat-kiatnya kalau pandemi ini berlangsung terus-menerus gitu Pak Alek ya terima kasih Pak Alek oke terima kasih Pak Yunus pertanyaannya dahsyat luar biasa Pak Yunus begini Pak Yunus yang pertama tadi pertanyaannya sudah pertanyaan Pak Alek kira-kira pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan Pak betul seperti itu Pak Yunus ya kan karena kalau tetap terus pandemi ini berjalan dan kita gak tahu kapan berakhirnya kondisi keuangan yang tiap bulan minus dan minus ini sampai kapan dan ini juga terjadi bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia betul gitu Pak Yunus jadi begini Pak Yunus tadi kita sudah bahas bahwa belajar dari Yusuf hikmat dari Yusuf yang Tuhan berikan ke Yusuf adalah kita punya emergency fund emergency fund itu adalah dana darurat yang dipakai dan baru dicairkan baru dikeluarkan pada saat kondisi-kondisi seperti saat ini yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita pikirkan ini dulu apakah emergency fund ini itu ada atau tidak kenapa Bapak Ibu karena emergency fund ini juga akan menentukan langkah-langkah berikutnya Bapak Ibu yang pertama saya mau jawab dulu bahwa saya gak akan bisa tahu masa depan kapan pandemi ini akan berakhir itu adalah kuasa dan pewenang Tuhan dan saya tidak punya hak dan pewenang pengetahuan kapan pandemi ini akan berakhir tetapi yang pasti Tuhan sudah mengajarkan bahwa setiap kita harus punya emergency fund sebisa mungkin kita punya enam bulan saya belajar banyak Bapak Ibu jadi beberapa waktu yang lalu pada waktu bulan Maret awal pandemi pada waktu itu saya bersama teman-teman satu komunitas itu ada saling sharing dan ada satu teman saya dia ini cerita dia ini bekerja di suatu perusahaan dan perusahaannya tersebut itu pimpinan kantor pusatnya itu berkata gini di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini perusahaan tidak akan mengeluarkan satu orang karyawan pun kenapa? karena perusahaan sudah memiliki dana darurat atau emergency fund dengan kata bahwa perusahaan tersebut secara manajemen keuangannya sudah baik sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan arti kata orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bekerja di dalam perusahaan ini itu pun juga mereka dapat dicukupi kebutuhannya dengan baik sehingga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu betul-betul kita jadi saluran berkat rahmat rejeki juga bagi mereka mereka pun juga melihat bahwa wah ini perusahaan perusahaan yang memancarkan perangkasi Tuhan tetapi kita juga belajar bahwa banyak diantara kita yang juga masih baru belajar dan belum menjalankan sepenuhnya kalau memang kita masih belum punya emergency fund dan kita juga suffer tiap bulan merah tiap bulan merugi kita juga harus merumahkan karyawan Pak Yunus merumahkan karyawan dengan gimana ya dengan ada hitung-hitungan dan juga ada strateginya juga jadi kalau kita belajar itu yang dirumahkan itu pada umumnya mereka yang tidak terlalu krusial kalau yang namanya restu tidak ada yang dine in tidak ada yang datang dia mereka ngerjain apa kalau mereka tidak ada yang dikerjain waiter tidak ada yang dilayani pelanggan tidak ada yang datang kalau mereka tidak kerja tidak ada pemasukan terus bayarin mereka pakai duit dari mana kecuali kalau kita betul-betul kondisi pandemi ini walaupun usaha kita restu FNB salah satu yang terdampak paling besar kita juga melihat dan baca banyak literatur buku dan data kalau saya baca usaha FNB di pandemi ini kita belajar dari mereka yang tetap bisa bertahan itu adalah mereka yang makanan di go food dan grab food itu juga masih tetap banyak lancar dan laris tapi kan di dalamnya go food dan grab food ini pun juga pesaingnya banyak ya kita sadari mereka yang dulu tidak masuk di go food dan grab food sekarang sudah mulai masuk dan di sana kita juga harus punya satu kelebihan nilai tambah kita harus juga ada kasih diskon kasih promo bebas ongkir dan lain-lain yang kedua juga ada strategi-strategi yang lain karena sekarang orang banyak makan di rumah otomatis kita pun juga ada jual frozen food makanan beku saya gak tahu apakah good work ini bisa dibuat jadi frozen food atau tidak tetapi kalau kita buat jadi frozen food kita bisa jual bahkan ke area pemasaran yang lebih luas dan yang ketiga saya juga baca beberapa data literatur sekarang banyak orang mencari yang namanya jamu empon-empon kalau kita bicara terima kasih terima kasih